Intro Dalam rangka persiapan Pirwaku 2018, malam ini pemirsa KPU Kota Jambi menggelar debat publik putaran kedua pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Jambi tahun 2018. Berikut liputannya. Bertempat di abadi convention center, Komisi Pemilihan Umum atau KPU Kota Jambi kembali menggelar debat publik putaran kedua pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Jambi tahun 2018. Debat kali ini mengusung tema perekonomian dan penataan kawasan perkotaan. Dalam sambutannya, Ketua KPU Kota Jambi, Wen Arifin menyampaikan, pelaksanaan debat publik malam ini memiliki dua dimensi tujuan, yaitu melayani pasangan calon dan melayani pemilih. Meskipun terjadi beberapa kendala teknis, pada debat publik putaran kedua, kedua KPU Kota Jambi, Wen Arifin mengatakan puas dengan terlaksananya debat kali ini, serta menjadi koreksi agar pelaksanaan debat publik putaran ketiga nantinya akan berjalan lebih baik. Yang pasti dalam waktu dekat, kami dari KPU Kota akan melaksanakan evaluasi. Kayaknya putaran pertama dulu, pasca debat putaran pertama kita melaksanakan evaluasi. Evaluasi pasti dengan mengundang tim kampanye, mengundang pihak polisian, dan pihak panwas Kota Jambi. Tentu harapan kami sebenarnya terdepannya jauh lebih baik. Hari ini sebenarnya secara subtansi, apa yang menjadi evaluasi di debat putaran pertama tidak terjadi lagi. Misalnya, debat putaran pertama itu ketika ada pasangan calon yang bertanya, menanggapi, itu ada riuh seorang. Kalau hari ini, mutlak dari enam segmen tadi, paling hanya sedikitlah yang memang tepuk tangan atau bersuara jauh dibandingkan petaran pertama. Artinya, itu sudah bisa diperbaiki. Kemudian secara atribut pun, tadi tidak ada yang menggunakan atribut, artinya jauh lebih tertib. Cuma memang tadi ada beberapa kesalahan teknis yang memang ini menjadi bahan evaluasi kami juga ke depannya dalam menentukan pihak ketiga dalam proses penjelenggaraan debat. Kemudian dari sisi durasi, memang di putaran pertama itu durasi total itu 68 menit, total seluruh durasi. Dapat putaran kedua ini 86 menit, jadi jauh lebih lama. Kami melihat tadi, sebenarnya ada waktu yang masih terlalu lama, terlalu lama diberikan. Sehingga tidak memunculkan, malah menjadi kosong gitu kan. Jadi mungkin di putaran ketiga nanti kita akan membaik. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan dari Awadi Convention Center. Saya Ria Agustin dan Juru Kamera Pauzan melaporkan. Salam, tri beratang. Terima kasih telah menonton!